Nahas, skuad Garuda harus menelan pil pahit ketika kembali tampil di ajang tersebut. Mereka harus rela mengakui kemenangan lawannya dalam laga perdana malam tadi. Irak yang dibesut Yesus Casa sukses mengtik kemenangan dengan skor 3-1. Mohanad Ali membuka keran gol Singa Mesopotamia pada menit ke-17. Bomber berusia 23 tahun itu sukses memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan Indonesia sebelum menceploskan bola ke Gawang Ernando Ari. Timna sempat membuka harapan usai Marcelino Ferdinand menyamakan kedudukan pada menit ke-37. Sayangnya, Gawang Ernando kembali terbobol pada menit ke-45-7. Kali ini giliran Osama Rashid yang mencatatkan namanya di papan skor. Namun, saat menanduk bola tersebut posisi Ali sudah offside. Terkait hal itu, Ilgis Tantashev yang merupakan wasit asal Uzbekistan sudah meminta bantuan video asitant referee, Viyar. Akan tetapi, dirinya tetap mengesahkan gol tersebut. Aymen Hussein menutup pesta sang singa Mesopotamia lewat tendangan kerasnya pada menit ke-75. Hingga akhir laga, tim Nas harus mengakui kemenenangan lawan dengan skor 1-3. Seusai laga, Shin Taeyong selaku pelatih tim Nas angkat bicara soal laga ini. Shin terang-terangan mengatakan bahwa ia tak terima dengan gol kedua lawan, sebab itu jelas offside. Nahoda berusia 53 tahun itu pun melemparkan kritik pedas kepada sang wasit usai keputusan keliru tersebut. Menurutnya, keputusan ini membuat nama baik Piala Asia tercoreng di mata dunia. Terima kasih telah menonton!